Halo simers, welcome back to my channel Sekarang ini aku mau tur ke kalian Kedai kopi yang udah aku bangun ini Ini adalah kedai kopi ala-ala Ini adalah kedai kopi kekinian Yang lagi hits banget jaman sekarang Gak tau kenapa, sekarang itu Banyak banget kedai kopi kayak gini dan lagi Rame banget setiap mereka yang buka Kedai kopi baru pasti rame gitu Kayak ya 80% rame Dan ini juga Gak kalah rame dengan yang lainnya Ini juga rame banget kedai kopinya Seperti yang kalian lihat disini udah ada Mobil yang parkir Emang disini mobilnya cuma 3 Tapi kalian disini bisa lihat disini udah ada Banyak pengunjungnya Karena mungkin sisanya naik taksi online gitu kali ya Jadi gak bawa kendaraan sendiri gitu Kan sekarang lagi jamannya taksi online Seperti biasa Aku mau tunjukin ke kalian Dari luarnya dulu Kita ke samping Dan kita ke belakang Kita balik lagi Ini adalah tampak sampingnya Di belakang dan di samping-samping Jarang ada jendela Bahkan ini tadi gak ada ya Karena emang Kalau misal di Indonesia itu Ruangan Ruangan Kalau misal di Indonesia itu Rumah atau tempat apapun Bangunannya tuh rapet-rapet Jadi gak mungkin ada jendela di samping-samping Atau di belakang gitu Biasanya cuma di depan Dan kita mulai dari depan sini Wow banyak banget pengunjungnya Kita mulai dari depan Ini adalah tempat untuk pesan kopinya Jadi kalian tuh gak perlu pesan minumannya di dalam Karena emang tempat pesannya tuh ada di luar sini Nah Ini bener-bener lagi hits banget Kedai kopi kayak gini Ini adalah tempat pesannya Biasanya itu tempatnya langsung transparan kayak gini Gak ada tembok Temboknya cuma di sini aja Ini langsung kaca Dan ini tempat ordernya Ini adalah menu ordernya Kelihatan kan Ini adalah penjaganya Biasanya tuh yang jaga-jaga tuh Mas-mas atau mbak-mbak yang masih muda gitu Jarang banget Orang bapak-bapak atau ibu-ibu tuh jarang banget Kemudian ini kulkasnya Dan ini tempat untuk bikin kopinya Coffee maker-nya Ini adalah tanaman-tanaman yang ditaruh di dinding Biasanya tuh mereka Naruh tanaman-tanaman gitu Atau tulisan apa ya Yang ala-ala tumbler gitu lah Ditaruh di dinding gini Dan ini lampunya warna kuning Ini adalah minumannya Yang udah siap Sayangnya di sini gak ada kopi Jadi aku di sini pake minuman milkshake Gak apa-apa kan ya Pokoknya ini terlihat bagus lah Pokoknya ini minuman gitu Dan ini adalah tampak depannya Seperti yang kalian lihat Di sini aku taruh semacam gambar Yang aku tempel di kaca ini Karena biasanya kalo di kedai kopi gitu Mereka tuh pasang logonya mereka Misal mereka namanya Kedai Kopi X Nah lambangnya tuh misal gambarnya Cewek Atau apa gitu Pokoknya aku gak sebut merk disini Itu biasanya ditaruh disini kan Nah katakanlah ini tuh logonya Gambarnya Tupai Aku taruh disini Pokoknya aku bener-bener bikin Semirip mungkin lah Kayak kedai kopi yang zaman sekarang Dan di depan sini Ada tempat duduknya Yang biasa mereka tuh suka Nongkrong disini juga Atau biasa dibuat tempat spot foto juga gitu Kemudian ini ada mobil yang parkir di dalam sini Cuma satu mobil aja Karena ini adalah parkir VIP Dan aku mau bilang ke kalian Ini adalah mobil termahal di The Sims Freeplay Aku gak paham lagi Mobil ini paling mahal di The Sims Freeplay Jadi aku taruh satu mobil disini Karena emang ini dikhususkan untuk yang parkir VIP Dan sisanya parkir di luar sini Kita langsung aja ya Tour tempat ini Anggap aja Sims ini udah selesai order Kita akan dituntun oleh Sims ini Untuk tour kedai kopi ini Nah ini juga ada tempat buat nongkrong di luar Tapi ini sayangnya gak ada nongkrong yang di bawah sini Mereka lebih milih buat nongkrong di atas Yang di luar Dan kita masuk sekarang Ini udah ada dua Sims Mereka lagi ngobrol Udah ada dua pengunjung disini Dan sayangnya di indoor ini Cuman ada dua pengunjung ini aja Karena mereka tuh lebih milih buat di outdoor Mungkin karena spot fotonya bagus gitu Atau biasanya maaf Yang cowok tuh kan suka yang ngerokok Jadi kalo misal di indoor kan gak boleh Jadi smoking roomnya ya terpaksa harus di outdoor Gitu Dan disini ada meja lagi Ini meja yang buat ngadep ke luar Jadi langsung ada kaca disini Ini ada meja lagi Dan aku taruh tanaman disini Ini adalah kamar mandinya Aku bedain cowok-cewek Cuman wallpapernya sama lantainya sama ya Kita langsung aja naik Kita pergi ke lantai dua Aku disini juga taruh semacam dekorasi dinding Pokoknya aku bener-bener mau bikin yang mirip gitu Bukan yang mirip ya Pokoknya aku bener-bener bikin yang cafe gitulah Makanya aku maksimalin Terus ini adalah tempat jualan bajunya Jadi di tempat cafe ini Di kedai kopi ini Itu mereka juga menyediakan semacam skateboard Dan baju-baju yang hits gitu Brand-brand Tapi brand lokal ya Brand lokal yang terkenal gitu Aku bikin disini Aku taruh disini Biar mereka sekalian Kalau misal mau cari baju yang misal brand merek apa gitu ya Merek tit Mereka bisa cari disini Pokoknya merek lokal Gak ada merek luar disini gitu Ini ada skateboard juga Dan ini Misal Dan ini adalah kacanya Kalau misal mereka mau ngaca Atau mereka mau mirror selfie Dan ini adalah outdoornya Kita ke outdoornya sekarang Taraaa Tuh kan rame banget disini pengunjungnya Wow Ini pokoknya kafenya Kedai kopinya laris banget Ini belum semuanya Biasanya kalau malam tuh lebih rame lagi gitu Karena ini siang hari Ini baru siang hari aja udah serame ini Nah Ini mereka Lebih milih disini Di luar sini Dan disini juga menyediakan makanan Gak cuman minuman aja Gak cuman kopi Tapi disini kalian bisa lihat Ini ada semacam sandwich Ada kejunya Tapi ini kayak Mertabak manis Serius ini kayak Mertabak manis Terus kayak ada buah anggur Warna ungu tuh Dan ini adalah Tempat duduk Yang di pojok ini Aku bikin tempat duduk Bukan sofa Tapi kayak yang paling gede gitu loh Misal mereka mau booking Dan mereka Rame-rame Mereka bisa pesen disini Atau mereka gak perlu booking Juga gak apa-apa Bisa duduk disini Kalau misal rame-rame Karena disini rata-rata Cuman disediain Dua kursi aja Dan disini Buat mereka yang mau langsung Menghadap ke outdoor Nah ini view-nya Kalian bisa lihat Langsung kayak gini Jadi gini deh Kedai kopinya Kedai kopi kekinian Semoga kalian suka Oh ya Kalau misal kalian penasaran Dan kalian pengen tau Gimana caranya bikin ruangan Yang atapnya kayak gini Kalian bisa lihat Di video aku yang sebelumnya Nanti aku akan taruh Di link description box Yang ada di bawah Dan juga Kalau misal kalian penasaran Gimana caranya bikin Ruangan yang kayak gini Tanpa ada sekatnya Tanpa ada temboknya Langsung jadi satu kayak gini Itu ada Itu jadi satu videonya Di link yang aku taruh Di description box nanti Oke Semoga kalian suka Sama video aku ini Makasih buat konsumen Yang udah nonton video aku Jangan lupa subscribe 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 Please subscribe Like, comment, and share Bye See you on my next video See you on my next video